Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada Kita akan belajar ikro kelima Ikro kelima Dabu Siti di Cipinang Silahkan Pak Siti mulai Ini tentang alip lam ya Siti ya Alip lam Alip lam itu ada alip lam samsiyah Ada alip lam komariah Ada alip lam yang dibaca Sama alip lam gak dibaca Alip lam dibaca sama alip lam gak dibaca Silahkan Alip lamnya ada Ini ada tulisannya gak nih coretannya nih Kelihatan gak coretannya Gak ada Pak Coretannya mana Pak Ini coret-coret saya gak ada Oh gak ada ya Gak keluar coretannya Gak ada Pak Oh berarti harus nyoretnya pakai ini sebentar Pakai alat satu lagi Ini harus coretannya berarti pakai yang ini Ini ada coretannya Iya Ada Tadi gak ada tadi Gak ada tadi Oke Ini alip lam nih ya namanya ini Alip lam ini alip lam samsiyah kamu tulis ya Ini saya ketikin ya Alip lam samsiyah itu alip lam ada tapi tidak dibaca Mungkin kamu nanya kenapa Pak Ali tidak dibaca Yang gampangnya karena gak ada tanda baca Alip lam samsiyah itu nih alip lamnya nih Mana nih gak ada tanda bacanya tuh Ya jadi dari sini nyamber ke sini One Tuh gitu Itu gampang Nanti alip lam yang lawannya samsiyah adalah komariyah Mana komariyah nih Nih alip lamnya ada Ada kan ada sukunya tuh Iya Nah ini alip lam komariyah Alip lam yang dibaca Kenapa dibaca Gampang ada tanda bacanya tuh Kalau ini kan gak ada tanda baca atas Tuh gitu Gampang Tau gini aja udah gampang banget Jadi kamu tidak mungkin kejadian nanti Walnahar Walnas Gak mungkin begitu Gitu Gak mungkin Banyak orang tapi kemungkinan apa Banyak terjadi ini lamnya dibaca Dipikir setiap ada lam harus dibaca Ya enggak Gitu Kenapa gak dibaca ya gampangnya ini gak ada tanda baca Kenapa ceritanya panjang Pokoknya mah Yang sekarang kamu Kamu cerna di otak kamu Di buku kamu coret-coret disitu Ada alip lam itu ada yang dibaca sama gak dibaca Yang dibaca gampangnya ada tanda bacanya Ada sukunnya nih Ada tanda baca Ini namanya alip lam komariyah Al komariyah Komariyah Kamu ngajinya sekarang gak usah banyak halaman Yang penting ngerti tajuinnya Iya pak Karena ini ikhlo lima ikhlo enam penting Ikhlo lima ikhlo enam kamu bisa pinter bacanya Gerti tajuinnya Insyaallah ke Qur'annya kamu Kayak mobil Cepat pinter Insyaallah ya Semoga Amin Ayo kamu baca sekarang Aduh mbak jawanya aduk banget Fisudurin nas Fisudurin nas Gak apa-apa lah ya Ada dalnya pak Alwaswasil khonnas Alwaswasil khonnas Kemulian Al-Fisudurin nas Nih kalau ada yang mau ngaji Abis jam ketiga nih kosong Jam keempat nih Para jali belum ada Yuk boleh Ini abis Karena tadi Ibu Ratna Keluarganya ada yang sakit Kena covid Gak bisa Untuk ada bu Dian Untuk ada bu Siti Kalau ada yang mau ngaji boleh Ditunggu di zoom Kalau ada Kalau gak ada Yaudah gak apa-apa Saya lagi bikin rekaman Lagi sibuk Gak masalah Yuk kemudian Terusin Terusin Bu Siti Eh mana Waal Ini huruf apa Tik Ini huruf apa Tik Ma'al Kenapa kamu baca Waal Ayo Tik Ulang lagi Kamu sudah pinter Cuman Lagunya Lagumu itu loh Lagunya Lagu enak Lagu Anang Asanti Gitu ya Tapi Tapi menduknya gitu Jadi Menghitung Hari Ini Menghitung Hari Kalau Pak Ustaz Yang ngaji duluan Kan Saya niruin Gitu bisa Tapi kalau saya duluan Gitu Nanti kembali lagi Ke suara saya Tidak apa-apa Yang penting Sekarang kamu memang Fokus kebacaan dulu Tapi kalau saya bilang Ini supaya kamu Ada latihan aja Ya Insyaallah Nanti kelama-lama Suaramu Insyaallah Menjadi indah Kan saya sering bilang Ya Setiap Setiap Abis sholat Kamu baca Quran Semampunya Sebisanya Berapa ayat Kemudian Kamu Jangan lupa Juga berdoa Beristighfar juga Kenapa beristighfar Karena selama ini Ya Allah ampuni aku Selama ini aku Melupakanmu Nggak belajar Quran Ini dan itu Minta maaf sama Allah Minta ampun Istighfar Kemudian terus Berdoa Ya Allah Baguskan suaraku Indahkan Baguskan suaraku Dan Baguskan lidahku Untuk bisa membaca Dan memahami firmanmu Dan mengamalkannya Yang penting Insyaallah Lama-lama juga Kamu menjadi bagus Karena Kamu juga termasuk Orang yang cepat Itu ikronya Langsung ke Kedua Ketiga 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 Biarin aja Biarin aja Itu disitu Nyoba mental kamu Suami kamu pasti bilang Kata suami Belaku sama Siti Biarin aja Dia mau ketawa Biarin kan itu juga Memberikan kebahagiaan Buat dia Karena lucu Biasa kamu ngomong Biasa hari-hari Jawa Terus bahasa Indonesia Kayak gimana gitu Kayak bukan Kayak sama orang lain Biarin aja Tapi biarin aja Dia ketawa kan Dia seneng Berarti kita Ngasih bahagia buat dia ya Oke Terusin Kemudian Kemudian Wama lakum minnasirin Wama lakum minnasirin Kemudian Terlihatan pak Ya Nih Yang berikutnya Bawah Amma Amma yatasa'alun Amma yatasa'alun Han Hanin Hanin Naba'il azim Hanin Naba'il azim Lucu banget Nanti kamu dengirin Pokoknya ini Rekamannya Jangan sampai hilang Jangan sampai hilang Mada'il Banget ya Tapi udah apa-apa Semua proses Kok pari Nggak apa-apa Ngomong terus Kalau nggak ngomong terus Kamu nggak ada perubahan Biar ada perubahan Kamu kan sekarang Sudah mulai berani Ngomong Indonesia Walaupun diketawai Biarin aja Biarin aja Terus aja Teruskan ya Nanti akan Logatmu akan jadi bagus Kemudian Maaf ya Saya jadi ketawa ya Maaf bukan ketawain Kamu Lucu Kemudian Sebentar Ini mana nggak keluar Tulisannya Eti Yang ini Kamu udah pinter Insya Allah Eti Insya Allah An-na-ri-zatil-wakud An-na-ri-zatil-wakud Idhum alaiha quud Ku'ud Ini kurang Kurang makan Idhum alaiha Ku'ud Ku'ud Kamu latih Nanti Terus Terus Pak Terus aja Inna jahat Namakan Nirsoda Inna jahat Namakan Nirsoda Aduh Siti Siti Inna jahat Pokoknya Kalau ada guna-guna Itu dibuat indah Inna jahat Inna jahat Namakan Nats Mirosoda Tinggal latih Ulang lagunya Nanti ya Terus Lidh 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 Togin Nama Amba Lidh Togin Nama Amba Terus Bukan kayak Mbak-Mbak Jawa Yang jual jamu itu Yang penting kamu Pede aja Dan mau berubah Terus Ini kamu catat lagi ya Tinggal nyuret aja Yang ini namanya Kamu kayaknya udah pinter Apa hukumnya Apa Ayo bilang salah apa-apa Bagus Gunah ya Gunah Saya tanya ada berapa huruf gunah Yanmu Yanmu mah itu idgobiguna Idgobiguna bener Yanmu Ini kan cuma dua tuh Oh non sama mim Salah Kamu eh kamu itu Siti ini nona apa nyonya sih Kamu teh udah nikah belum Nyonya Nyonya Nah ini Kamu salah Kalau huruf guna dua non dan mim salah Kurangnya apa Katanya nyonya itu tuh Kurangnya dimana Sit Kurangnya dimana Kurangnya Kurangnya Gimana pak Nyonya sudah bersuami Iya Itu contohnya Ini keguna lagi Itu Itu perbedaan Perbedaan nona dan nyonya Nona itu belum nikah Nyonya sudah punya suami Nah perbedaan guna dengan bukan huruf guna itu Ini nih Ini Sid Ini ada tasjidnya nih Sid Jadi kamu bilang gimana huruf guna ada berapa Huruf guna Ada berapa huruf guna Sid Dua pak Apa aja Non dan mim Salah kurang Kurang kata nyonya Kurang apa tuh Sama ini Apa Apa ya pak ya Pak Gimana pak Non dan mim Yang ada tasjidnya Nah itu Nih ya Non Itu kurangnya kata-kata tasjidnya Ibarat tadi perbedaan nona sama nyonya Itu contoh aja Non dan mim yang bertasjid Bertasjid Itu Tasjid 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 Tapi kalau non dan mim tidak ada tasjidnya bukan guna Siti yang belum nikah Belum nyonya Kalau sudah nikah baru nyonya Kalau sudah guna baru ada tasjidnya gitu Ya Jadi kalau kamu bilang huruf guna itu non dan mim salah Tapi non dan mim yang ada tasjidnya Yang ada sadahnya Yang ada pendobelnya Yang ada tanda ininya nih Tuh Nah kamu tulis disitu Cara bacanya ada tiga Satu Dibaca dobel Dibaca ganda ya Karena ada tasjid Kedua Kedua Ada panjangnya Berapa panjangnya Satu alif sampai satu alif setengah Atau dua sampai tiga ketukan Dua sampai tiga ketukan Atau satu alif sampai satu alif setengah Yang ketiga Ada gunahnya Ada dengungnya kehidung Itulah yang dikatakan gunah Catat sudah Sudah Saya tanya lagi Ada berapa huruf guna Ada dua Ada dua Cara bacanya ada berapa Tiga Satu Dibaca dobel Dua Ada panjang Berapa panjangnya Satu alif sampai satu setengah Ketiga Ada gunahnya Kedung Itulah 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 Guna Guna Itulah guna Kamu tulis Di buku hijau Halaman tiga belas Nanti Kapan-kapan kamu ada rezeki Beli buku hijaunya Beli paket tangkapnya Ya Di buku hijau Ada di halaman tiga belas Oke Kita teruskan ya Eh Baca lagi Ini summa Summa agrognal Kemudian Ini yang gampang lagi ya Gampang dulu nih Ini kamu tahu Ada hukumnya apa Madiwat Madiwat Apa itu Madiwat Dua patah Dibaca satu Bagus Kurang 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 Dua patah Dibaca satu Nah jika dihentikan Kalau tidak dihentikan Kalau tidak dihentikan Tidak ada Madiwat Siti itu Al-Mukaroma Al-Mukaroma Hukum Tanwin Hukum Tanwin Tergantung Setelah Tanwin Ketemu huruf apa Bisa idhar Bisa idgum Bisa ihfai Bisa iklam Oke Teruskan dulu Ini yang pihak Ini yang bawah Ini yang Ada merahnya Kemudian Wa akswabun mawdu'ah Wa akswabun mawdu'ah Innahada la shay'un ajib Innahada la shay'un ajib Kolkolah ya Ujungnya ya Terus Innahu hamidum majid Innahu hamidum majid Innah ilayna iya bahum Innah ilayna iya bahum Suma Iya Terus Suma Innahil Innahil Kisabahum Kemudian Diulang lagi Salah 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 Salahnya kurang sedikit Kurang cepat nih Suma Suma Innah kan dua-duanya guna Ya Nih Dengerin Dengerin Suma Suma Inna Suma Inna Alay Segera Kamu agak ketahan Bukan Suma Innah Lain Itu ada Nanti 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 Yang panjang Ini Nggak Ada Amat Ya Suma Innah Alayna Hisabahum Ya Suma Innah Alayna Hisabahum Kemudian Kemudian Wadukhuli Fi Ibadih Wadukhuli Fi Ibadih Wadukhuli Jannati Wadukhuli Ibadih Aku udah pinter ya Insyaallah Alhamdulillah Tinggal Logatnya Cara sayang Kalau kamu logatnya Nggak dilatih Nanti orang Ngetawain Kamu Bahasanya Ya Jangan sampai orang ketawa Yuk Ini dua-dua ya Itu Yang Tasjid Double Itu dibaca Apa adanya Atau enggak Pak Ini ikro berapa Lima Iker lima ya Sebetulnya Saya dibaca Dihentikan Baca apa adanya Dulu biar enak Karena ini ada Tasjid Latihan Tasjid Yuk Kamu masih Gimana ya Kayak Pakai ketahan Gitu ya Kamparo Yuk Kampiru Kamparo Yuk Kampiru Oh Mbak Ya Utang kamu Terus Nggak Bapalah Ratala Juratilu Ratala Juratilu Kamu kalah Mesra ya Kalah merdu Masya Allah Masya Allah Ya Masya Allah Terus Pelan Apa-apa Asara Yu Asiru Asara Yu Asiru Kemudian Ajala Yu Ajilu Ajala Yu Ajilu Tidak Tidak Kelihatan Pak Oke Keatasnya dulu Nih Yuk Lahana Yulah Hino Lahana Yulah Hino Kemudian Sahara Yusakhiru Sahara Yusakhiru Robi Zidak Eh Apa-apa 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 Robi Zidak Kok kayak Robi Zidak Mulutnya kurang Ngebuka Berarti Robi 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 Zidak Binya kan pendek Binya kan Nggak namanya Robi Zidak Nih Ilma Binya pendek Kan Nggak damat Oh iya Robi Zidak Nih Ilma Robi Zidak Nih Ilma Kemudian War Yuk Nih War Yuk Nih Orang Jawa Tegaya Itu kan Z Jangan War Yuk Nih War Zuk Nih Z Zuki Zuz Zaitun Zaitun Zainab War Zuk Nih War Zuk War Yuk Nih Fah Jangan War Yuk Nih Hati-hati Masa Diwacayah Ini kan Z War Zuk Nih Fah M Kemudian Zuk Nih Fah Ya Alhakum Muttagasur Alhakum Muttagasur Hatta Zurtumul Makopir Pendek Karena Matobi Ketemu Dua Ini Hatta Zurtumul Makopir Yuk Yur Zur Bujur Timur Bujur Jangan Buyur Buyur Bujur Hatta Zurtumul Makopir Belum Belum Hatta Zurtumul Makopir Itu Kaunya Panjang Tetap Hatta Zurtumul Makopir Kemudian Inna Innal Aqrar Lafi Na'im Innal Abra Lafi Na'im Terus Wa Innal Wa Innal Fujjar Lafi Ja'im Wa Innal Fujjar Lafi Ja'im Subah Subhanal Lafi Lafi Sa'ar Lana Ha' Da' Subhanal Lafi Sa'ar Lafi Lana Ha' Da' Wa Ma' Lafi 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 Ma' Lafi 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 Tadi pertamanya dari halaman berapa ya Saya catat untuk ininya Pertamanya 14 Oh halaman 14 Nggak apa-apa kamu banyak belajar Tajwidnya tadi ya Halaman 14 Kemudian Tuh udah lumayan lagumu Ini ada palulu Palulu mengajikan nih Banyak yang kosong nih Banyak orang yang berhalangan Kalau palulu mengaji boleh nanti Kan ini juga ada boleh Siapa aja Pasaro yu basiru Pasaro yu basiru Pasaro Kurang Gini dengerin Pasaro yu basiru Agak ditahan sebentar ya Latihan ya Latihan ya agak ditahan Pasaro yu basiru Bagus Bagus kemudian Pasaro yu basiru Kamu ininya Perak ya Masih garing Pasiru 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 Hayatat dunia Coba latih Lagunya Das never Hanya Datuk Ia Asyek ininya Tarik ininya Nanti Tengokan kamu latih bisa nanti terus segera kalau di idgum jangan ditekan kalau di idhara agar ditekan boleh jangan ditekan jangan dihentak dibuat indah kemudian panjang catat ya ini madlin madlin karena huruf lint ketemu satu huruf hidup lint kan jadi madlin dan hames kapnya mati kapnya jadi pecah jadi hames dan madlin kemudian ini tamar butoh bagus ya jadi H kemudian wahuwassami'ul alim wahuwassami'ul alim ini alip lamnya yang pertama alip lam apa nih yang ditunjuk yang sebelum samsia samsia yang satunya lagi riblam apa komaria komaria pinter alim jadi madapah yang yang mana pak alim ini ujung sami'ul wahuwassami'ul alim ini mad madopi madlin madlin mah yang atas tadi ini madlin madlin nanti kamu buka ya bukanya di rekaman saya ya di bagian yang kedua bagian kedua bagian ketiga tuh ada sudah saya bikin bagian ketiga ini yang ini namanya mad arid li sukun kenapa itu mad arid li sukun mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan mad arid li sukun apa mad arid li sukun mad arid li sukun kenapa mad arid li sukun mad tobi'i mad tobi'i nya mana mad tobi'i nya lam li ini kasroh li yaitu satu huruf hidup dihentikan itu mad arid li sukun nanti kamu lihat ya di itunya yah 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 di di rekaman yang saya bikin bagian yang ketiga ada mad arid li sukun wahuwassami'ul alim kemudian lanakunan lanakunan minasyakirin lanakunan lelakunan jadi mak apa nih masih inget awas kalau lupa guna kenapa guna itu bertasjid non bertasjid inget-inget ya bedanya Siti nona sama nyonya yah itu yah nona dan nyonya jadi guna itu yang sudah nyonya yang sudah ada tasjidnya cara bacanya gimana ada berapa tiga tiga satu dibaca dobel kedua dibaca panjang satu alif sampai satu setengah satu alif setengah ketiga ada gunahnya ada gunahnya dengung kehidung itulah guna di buku hijau halaman buku hijau halaman saya kan belum punya pak kan tadi saya sudah bilang kamu catat disitu yang dua eh yang dua di buku hijau halaman 13 oh 13 kapan-kapan kamu punya bukunya catat aja jadi kalau saya tanya halaman berapa guna halaman 13 buku hijau oke iya pak itu yah lanaku nana mina syakirin jadi apa nama saya siapa nama saya mas ari mas ari digang sukun jadi mas ari di sukun kenapa mas ari di sukun ma'at 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 i pelajaran tetap aja kadang-kadang belum nyambung, kalau diginiin kamu cepat pinternya dan kamu cepat pinter insyaallah, terima kasih ya sudah menolong saya karena orang-orang banyak berhalangan, banyak yang kena covid karena yang sakit, saya juga makasih banyak pak sama-sama, terima kasih juga ya terima kasih bila hitab ikwa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh